Bapak Ibu yang tidak mau Undang-Undang Dasar 45, tidak mau Bineka Tunggal Ika, tidak mau NKRI, silahkan keluar. Tidak ada Pak, moda pejabatan. Selesai tidak, Bapak Ibu yang anggota PKI, angkat tangan, silahkan keluar. Bapak Ibu yang anggota HTI dan FPI, angkat tangan. Nah, saya tahu apa yang ada di hati saudara. Di hati saudara, biasanya Pak Ganjar, ini orang Kristen ini pemikirannya kadang-kadang gini, saya bisa beribadah dengan tenang gak ini kalau Bapak Presidennya? Karena kan di akhir-akhir kita butuh beribadah. Nah, sebagian pasti otak saudara sudah mulai kotor. Ah, Pak Ganjar ini kan tidak setuju dengan Israel. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, ini bukan soal Israel, ini bukan soal Palestina, ini soal Indonesia. Amin? Urusan itu nanti, saudara-saudara. Urus Indonesia aja belum tentu beres, saudara-saudara. Urusan Israel, urusan Palestina, itu nanti ada urusannya, ada kebijaksanaannya, ada menterinya, ada aturannya, ada semuanya. Sekarang kita mau dengar sesuatu dulu yang luar biasa. Jangan sudah banding-bandingkan, wah ini Pak Ganjar pernah gak setuju Israel, nanti ibadah kita juga dipersulit. Sekali lagi, bukan soal Israel, bukan soal Palestina, soal Indonesia. Nah, untuk itu kita beri kesempatan selengkap-lengkapnya untuk pertanyaan ini. Bagaimana umat Kristen kira-kira bisa beribadah gak jika Bapak memimpin 2024 ini? Suatu ketika saya didatangi seseorang, dia dari Cepara, yang satu dari kota Semarang. Yang dari Cepara itu menyampaikan kepada saya, Pak Ganjar kenapa rumah ibadah saya tidak bisa selesai sudah hampir 22 tahun. Gerija namanya Gerija Dermolen, silahkan di Google. Lalu kami melakukan lobby yang cukup panjang untuk bisa mengkomunikasikan dengan baik. Dan gagal. Karena berkepanjangan. Akhirnya ada satu momentum yang sangat bagus sekali, di mana terjadi pergantian kekuasaan, bupatinya punya masalah hukum, wakilnya naik. Dan wakilnya pilih perjuangan. Karena sama, maka saya panggil. Apakah saudara bisa selesaikan ini setelah saya lantik? Katakan iya kalau berani, kalau tidak. Katakan di depan saya. Siapa? Silahkan paparkan bagaimana cara Anda membereskan ini. Kami akan bicara dengan FKUB, Pak. Laporkan. Hanya dalam waktu satu minggu mereka melaporkan kepada saya. Dan yang luar biasa, begitu dirembuk, tidak ada satupun yang mengatakan menolak. Tidak ada satupun. Dengan terharu, saya sampaikan, kenapa setelah sekian puluh tahun tidak bisa selesai? Kenapa harus rakyat marah dulu? Kenapa kemudian, dari kawan-kawan semuanya, tidak bisa merespon dengan cepat? Bapak, Ibu, teman-teman, yang luar biasa adalah, Pak, kita sudah bersepakat, kita berbuk bersama-sama, kita setuju dan kita tunjuk juru bicaranya dari ketua FKUB yang NU. Apa yang terjadi? Begitu saya lantik, besok pagi disahkan, besok pagi dibangun, tidak ada lagi cerita rame-rame, dan mereka beribadah dengan tenang. Kemudian itu menular, sekali lagi menular, ke gereja yang ada di Semarang, yang rame-rame minta ampun, ternyata hal baik juga menular, Pak Pendeta. Selesai juga itu. Kemudian saya mendapatkan order banyak sekali, baru saya, loh, kok seperti ini, tapi kejadian serupa, Bapak, Ibu, juga dialami oleh saudara kita yang Buddhis dan Hindu, Pak Oli. Karena waktu saya kebudur-budur, kemudian orang bertanya kepada saya, Pak Kajar, saya ini mau beribadah, saya Buddhis. Kenapa saya mau beribadah, kok ditarikin tiket? Saya ini beribadah ke Tuhan. Kenapa harus ada tiket? Terus saya kumpulkan, saya sampaikan, Bapak, Ibu, kasih satu tempat, untuk mereka yang beribadah, gratis. Itu yang kemudian kita siapkan, dan ada satu tempat, dan kita berikan seluruh kesempatan, untuk mereka bisa beribadah dengan bebas. Selesai? Belum? Umat Hindu bertanya, Pak Ganjar, nasib saya sama. Kenapa, bro? Karena kami kerja di Prambanan, kami juga tidak bisa beribadah, harus bayar. Oke, saya bicara dengan seluruh pengelolanya, akhirnya dibuatkan satu tempat yang agak sedikit lebar, dibuatkan semacam rupa kecil, untuk menaruh patung Hindu, dan kemudian saya tengok, Pak Bandita, yang luar biasa saya tengok, kenapa pendapanya ini kecil sekali? Padahal umat Hindu yang datang ke sini banyak. Tidak, Pak. Kami mulai dari ini dulu, kami sudah senang. dan yang luar biasa, Bapak Ibu setelah lama sekali yang membereskan, namanya Putu. Pak Putu. Tepuk tangannya tidak ikhlas. Sebentar. saya meminta tepuk tangan tidak ikhlas, itu sebenarnya ceritanya belum selesai. Emangnya kalau tepuk tangannya keras, dapat sepeda. Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak. Sabar, sabar. Dan pasti kita semua berpikir, Bapak Putu, orang Bali, dia Hindu, dan mau bantu orang Hindu. Salah. Pak Putu ini muslim ternyata. Bapak Ibu, betapa indahnya cerita ini, harus saya sampaikan di ruang ini. Saya pernah belajar, memahami, apa itu ajaran, Kristiani. Karena sekolah di SMA Bogri, selama tiga tahun. Saya, punya pendeta yang sangat baik, karena waktu itu kalau pelajaran agama, saya pasti tidak bisa. Dan pendetanya baiknya kayak Bapak itu. Enggak bisa ya. Iya Pak. Yaudah, boleh open book, open book. Maka, kami belajar betul pada kondisi itu. Kebetulan saya dengan Pak Oli, satu partai. Partai kami mengajarkan, kebineka tunggal ikaan. Partai kami mengajarkan, apa nilai Pancasila. Partai kami mengajarkan, keberagaman. Maka pada saat saya ingin melantik, kawan-kawan saya ingin menjadi, pejabat Eslon. Ya waktu itu, saya, temennya Pak Oli, sebagai sama-sama gubernur. Yang saya sampaikan pertama, Bapak Ibu, yang tidak setuju Pancasila, angkat tangan hari ini, dan silahkan keluar. Enggak jadi saya lampik. Bapak Ibu, yang tidak mau, dan undang dasar 45, tidak mau, bineka tunggal ika, tidak mau nkri, silahkan keluar. Tidak ada Pak, moda pejabatan. selesai, tidak, Bapak Ibu, yang anggota PKI, angkat tangan, silahkan keluar. Bapak Ibu, yang anggota HTI, dan FPI, angkat tangan, silahkan keluar. Kenapa? Karena inilah organisasi, yang pemerintah melarang. Kita fair. Tapi tidak selesai, Pak Gilbert. Saya harus bicara dengan mereka, untuk lebih tahu, apa sebenarnya yang terjadi. Tapi jangan salah. Saya ini sekarang, sedang membina, ex-Napi teroris. Sudah tobat, sudah dihukum, sudah keluar, dan dia saya minta, untuk menjadi jurubicara pemerintah. Agar di antara kita, kita tidak salah. Begitulah, cara kita beri Indonesia. Maka, kalau bicaranya, kebebasan beribadah, itu bukan cerita SKB. Ini cerita konstitusi, yang melindungi, paling tinggi di republik ini. Sudah Pak, jangan ditunggu lagi. Tuhan berkati, apa-apa Tuhan sekalian, kalau tidak keberatan, kita angkat tangan, kanan kita, kita mau mengucapkan berkat, di hari ulang tahun ini, buat Pak Ganjar, Pak Ganjar, minta maaf, kita semua pendeta-pendeta, jadi kita berdoa, secara agama Kristen, tidak keberatan ya. Baik, angkat tangan kanan saudara, kita ucapkan berkat, dengan kasih yang tulus, Bapak terima kasih, kami bersyukur, diberi kepercayaan oleh Tuhan, untuk mendengar langsung, dari calon presiden, yang kami banggakan bersama, dan kami mendapat, masukan-masukan yang luar biasa. Kami dengar, dan kami mau sampaikan, sehingga kami tahu, Indonesia membutuhkan, pemimpin yang baik. Kami angkat tangan kanan kami, kami mengucapkan berkat, di hari ulang tahunnya, ia selalu sehat, bersama istri, anaknya, selalu melihat hal-hal yang baik. Ia membutuhkan kesehatan yang sempurna, ia membutuhkan hikmat dari Tuhan, karena ia sedang ada dalam perjuangan ini. Dalam perjuangan ini, terlalu banyak fitnah, terlalu banyak kecurangan, terlalu banyak permainan-permainan jahat, tetapi, lindungi hambamu ini, jaga ia seperti biji matamu, jaga ia dengan pasukan malaikatmu, jaga hatinya supaya tetap tulus, hatinya penuh damai sejahtera, langkah-langkahnya selalu luar biasa, Tuhan tahu, ia hanya ingin melindungi yang lemah, ia ingin hanya berjuang yang terbaik, ia rindu Indonesia, ada di kancah dunia, sebagai negara yang dihormati dan diakui, karena itu Tuhan, tolong perjuangannya ini, kami semua mengucapkan berkat, di dalam nama Bapak, anak dan roh kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga ia selalu berhasil, ia selalu diberkati, ia panjang umur, damai sejahtera, dan penuh dengan berkat Tuhan, dan kami mengucapkan berkat ini, di dalam nama Yesus, dengan percaya, bahwa harinya akan tiba, sekarang kami mendoakan beliau, dan tanggal 14 Februari, akan ada pemilu, dan selanjutnya, ia akan dilantik menjadi presiden, di dalam nama Yesus, kami berdoa, sama-sama kita yang percaya, katakan, amin, baik kita foto bersama, lalu setelah itu, dengan berat hati, kita izinkan, nama Yesus